Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili Paul Daji. Teman-teman, saya sudah berada di bakso Solo Palas Kloprik ya teman-teman. Ini saya mau mereview bakso-nya. Oke, yuk! Nah, ini daftar menunya dan harganya. Ini bakso Rp10.000, mie ayam Rp8.000, mie bakso Rp12.000, teh yang seru. Iya, teman-teman. Murah, sangat terjangkau sekali. Nah, ini ada mie ayam. Apa kualianya yang mana-mana mirip? Mie ayam. Ini bakso-nya. Oh, bakso-nya. Oh, bakso-nya. Ini ada salurannya. Ini bakso Solo dan mie ayam. Bakso Solo dan mie ayam di jalan Jalas Kloprik, teman-teman ya. Jalannya rame. Di sini tempatnya. Ini biasanya ruame, teman-teman. Karena ini saya pas maghrib, jadi apa, seti. Tidak seberapa rame. Tadi ya berjube ruame gitu. Karena ini pas maghrib, jadi seti. Ya, teman-teman. Yuk! Nah, teman-teman. Sore ini di Surabaya cuacanya mendung. Tadi gerimis, sempat gerimis, tapi tidak hujan. Gerimis saja. Nah, ini enaknya makan bakso. Nah, ini ada bakso Solo. Dekat rumah, teman-teman ya. Yuk, kita cicipi. Coba tak lihat. Isinya apa aja. Ini ada pentol besar. Pentol kasar, teman-teman. Ini ada pentol kecil. Ini ada tahu. Ini ada goreng. Ini ada gorengnya. Di sini juga jual mie ayam, teman-teman. Ada mie ayam. Ini tadi saya pesen mie ayam juga. Ini bakso-nya. Nah, sejauh saya cicipi kuahnya. Rasanya kayak apa. Gurih, kan? Ya, kuahnya gurih. Sekarang saya mau campur dengan serocik ya, teman-teman. Serocik dengan ini sambalnya. Ini kecap manis. Nah, ini kecap manis. Dan caosnya. Dan ini caosnya. Nah, ini caosnya. Minumnya. Nih, es seru. Antri, teman-teman. Antri. Rame terus ini bakso. Sekarang, kita cicipi. Lanjutnya. Amin, mantri. ini enak kentolnya enak sekarang tahunya ya tahunya itu diboreng goreng dulu baru tengahnya itu diisi kentol isi kentol bahannya kentol langsung juga kanong kami kita 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati